APD-UPJ-UP Sebanyak empat penyidik Polres Lombok tengah turun ke lahan milik PT. Tate Development Land, Terpal, Papan Triplek, dan Spandek yang dipakai menginap sejak Maret tahun 2024. Ada pula aktivitas memasak dan kelengkapan daya listrik dengan genset. Kuasa Hukum PT. Tate Development Land Penyerobotan lahan seluas 8.981 meter persegi ini telah mengganggu berbagai aktivitas pembangunan lahan di sekitar perusahaan yang totalnya 12 hektare. Pimpinan PT. Tate Development Land Menurutnya, tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama mustarim yang diperjual belikan kepada PT. Tate Development Land Pihaknya mendukung pembangunan vila di lahan tersebut karena selama ini pihak perusahaan selalu memberdayakan masyarakat. Pimpinan PT. Tate Development Land 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 Ini cukup? 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 Ada tambahan, tempat gigitan hari ini oleh penyidik tadi? Kami pikir bagus? Seperti apa hari ini? Kami tentunya mengapresiasi langkah tim penyidik dari Polres Lompok Tengah yang melakukan pengunjungi DKP. harapannya ya proses ini bisa diatensi karena ini adalah bagian dari bagaimana kita menjaga kemajuan di daerah kita sendiri harapannya para pendidik sekali lagi dan juga pendidik kepolisan bisa mengatensi masalah ini bukan hanya di sini tetapi di wilayah kita yang secara umum di Lombor Tengah ini apa langkah berikutnya ini bang setelah kemudian ini langkah kemungkinan kita akan mengikuti prosesnya kita sudah kemarin klarifikasi gitu kan klarifikasi pelapor kemudian ada kunjungan ke TKP dari pendidik ya kemungkinan nanti akan ada pemanggilan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia